Saudara-saudara sekalian, mengenal kepada anak-anak Tuhan bukan hanya kewajiban orang dewasa, tetapi juga anak-anak kita Namun seringkali sebagai orang tua, kita hanya menyerahkan anak kita kepada guru-guru sekolah minggu Dan kita jarang atau bahkan tidak pernah terlibat secara langsung di dalam mendidik iman dan kerohanian mereka Untuk itulah, Saudara sekalian, Reform Legacy telah hadir dengan pelayanan yang baru yang ditujukan bagi anak-anak dengan membantu memperlengkapi orang tua melalui intisari pelajaran serta keterampilan yang dapat digunakan untuk mengingat pelajaran tersebut Materi dalam pelajaran ini dapat diakses melalui Instagram kami, at Reform Legacy Dan kami berharap materi ini dapat menjadi berkat bagi Anda sekalian, serta Anda dapat membagikan semua materi ini secara free Tuhan memberkati Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan Bapak di dalam syurga kami kembali dan menghampiri engkau dengan segala kerinduan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan Di tengah-tengah pergumulan hidup, di dalam masa pandemi ini, Tuhan kiranya tetap beranugerah kepada kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, menghibur kami melalui setiap firman yang keluar dari firman Allah sendiri Berkati Tuhan ketika kami akan merenungkan firmanmu pagi ini, karena kami akan mendengarkan suatu pemberitaan firman yang mungkin bagi sebagian orang, sesuatu yang tidak menyenangkan Tetapi inilah firman Tuhan yang harus kami dengarkan, yang menghibur dan menguatkan kami, pakai dan pimpin hambamu, Tuhan juga menyertai setiap kami, dimanapun kami berada, boleh menikmati akan kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin Silakan duduk Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, di GKA Trinitas Kayun Dan juga saya ingin menyapa jemaat yang ada di pos Situarjo Saudara-saudara sekalian, saya berharap kita semua berada di dalam keadaan yang baik dan sehat Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, kapan selesai akan pandemi ini, kita tidak tahu Hari ini saudara adalah hari terakhir di dalam bulan Februari Berarti kalau begitu besok sudah memasuki bulan Maret dan itu tandanya saudara Kita sudah tidak terasa sudah satu tahun berada di dalam situasi seperti ini Kita harus tetap pakai masker, kita tidak bisa melihat senyuman orang Nah istri saya guyonan saudara, lipsticknya utuh di rumah karena tidak pernah dipakai Nah saudara, ibu-ibu pasti juga tahu ya bedaknya, lipsticknya semua juga utuh Karena tidak perlu dipakai, siapa yang mau nonton? Karena kita setiap kali terus pakai masker Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Hari ini kita akan melanjutkan seri kotbah dari kitab kisah Rasul Yaitu kisah Rasul Fasal yang ke-12 Mari kita membuka saudara Kita sudah sampai di dalam rangkaian seri kisah Rasul Fasal ke-12 Ayat 1 sampai ayat yang ke-5 yang akan menjadi perlindungan kita pada hari ini Saya akan membacakan bagi kita semua saudara mengikuti di dalam hati Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang Ketika melihat bahwa hal itu menyenangkan orang Yahudi Ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus Pada waktu itu Hari Raya Roti tidak beragi Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarahkannya Di bawah penjagaan empat regu Masing-masing terdiri dari empat prajurit Maksudnya ialah Supaya sehabis pasca Ia menghadapkannya ke depan banyak orang Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara Tetapi jemaat dengan tekun Mendoakannya kepada Allah Saudara-saudara Hari ini kalau saudara membaca di dalam judul kotba Yang ada di dalam layar saudara Ataupun di dalam warta saudara Kita memberikan judul tentang faith and persecution Iman dan penganiayaan Saudara, iman dan penganiayaan Kekristenan dan penganiayaan Adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan Ini seperti dua sisi dari satu koin Kanan dan kiri, muka dan belakang Dimana ada kekristenan, disitu selalu ada penganiayaan Nah saudara-saudara Apa sih penganiayaan itu? Yang kita seringkali dengan istilah yang lebih keren sekarang Adalah persekusi Dari kata Inggris persecution Saudara, persecution atau penganiayaan Itu adalah satu penderitaan Satu kesulitan hidup Yang diberikan oleh orang lain Kepada orang Kristen Kepada umat Tuhan Oleh karena iman Kepada Yesus Kristus Saudara, faktor yang menjadi penyebab Daripada sebuah penganiayaan Itu adalah selalu iman kepada Kristus Kalau orang Kristen menderita Bukan karena imannya Bukan karena dilakukan oleh orang lain Tapi karena dia berbuat dosa Karena dia mencuri dan sebagainya Lalu dia menderita Itu bukan penganiayaan saudara Jadi penganiayaan itu selalu bersifat eksternal Dilakukan oleh orang lain Kepada umat Tuhan Karena satu faktor Yaitu iman Kepada Kristus Saudara-saudara Sepanjang Tuhan Yesus hidup Rupanya penganiayaan ini Sudah sering diajarkan Diingatkan Dikotbahkan oleh Tuhan Yesus Kepada murid-muridnya Dan kepada pendengarnya Kalau kita merefer kembali Di dalam kotbah di bukit Matius fasal kelima Disitu Tuhan Yesus juga sudah mengatakan Berbahagialah kamu Jikalau oleh kebenaran Kamu dianiaya Sebab kamulah yang akan Ngewarisi kerajaan Allah Saudara-saudara Kemudian di akhir perjalanan hidup Tuhan Yesus Sebelum dia disalib Di dalam Matius fasal 24 Kotbah tentang akhir jaman Disitu Tuhan Yesus juga mengingatkan Di dalam Matius 24 ayat 9 Kamu akan diserahkan Dan dibenci oleh Karena namaku Dan yang menjadi musuh Bagi seseorang Adalah seisi rumahnya sendiri Lalu di dalam Matius 24 ayat 21 Disitu Tuhan Yesus memberikan Satu peringatan yang mengerikan Sebelum kedatangan anak manusia Akan ada terjadi Satu siksaan yang hebat Yang belum pernah terjadi sebelumnya Dan tidak akan terjadi Kedua kalinya Saudara-saudara Ini ada satu Peringatan yang Tuhan Yesus berikan Kepada gerejanya Bahwa sebelum dia nanti pulang Atau datang kembali Kedua kalinya Tuhan akan mengizinkan Ada satu penganiayaan Yang hebat Yang belum pernah terjadi Dalam sepanjang sejarah Kepada umat Tuhan Nah saudara-saudara Tadi di dalam doa saya Mengatakan Kotbah hari ini Sesuatu yang tidak enak Didengarkan Tidak banyak gereja Mau mengkotbahkan Tema-tema seperti ini Tapi inilah firman Tuhan Inilah isi dari Kitab Kisah Rasul Yang harus kita kotbahkan Dan saudara harus mendengarkan Suka atau tidak suka Saudara-saudara Kalau kita melihat Di dalam sepanjang seri Kotbah Kisah Rasul ini Mulai fasal pertama Hingga fasal ke-12 hari ini Kita mungkin sudah tidak heran Bukankah Di dalam fasal-fasal sebelumnya Penganiayaan sudah terjadi Petrus sudah pernah ditangkap Oleh Sanhedrin Yohannes pernah sudah ditangkap Di penjara Bersama dengan Petrus Dan sebagainya Lalu saudara Kenapa Lukas Sebagai penulis Kisah Rasul ini Menuliskan Kisah Rasul fasal ke-12 ini Saudara-saudara Kisah Rasul fasal ke-12 ini Ada satu bagian yang unik Saudara Uniknya apa? Karena di dalam Kisah Rasul fasal ke-12 ini Merupakan satu peralihan Cara penganiayaan Oknum penganiaya Yang dicatat Di dalam kisah Para rasul Maksudnya bagaimana? Saudara kalau memperhatikan Rupanya kisah Rasul itu Mencatat dua tahap penganiayaan Kepada gereja mula-mula Saudara Di dalam fasal yang mula-mula Gereja itu sudah teraniaya Tetapi yang menganiaya Itu adalah Kelompok Yudaisme Kelompok Sanhedrin Yang diwakilkan oleh Paulus Saudara Beberapa minggu yang lalu Pasti kita masih ingat Pasti dikotbahkan Tentang Paulus yang menganiaya Paulus adalah seorang penganiaya Yang mewakili Yudaisme Yang membenci tentang Kekristenan Lalu menganiaya Gereja Tuhan Dan sebagainya Tetapi saudara Kemudian Paulus itu bertobat Di dalam kisah Rasul fasal ke-9 Rupanya Pertobatan Paulus itu Tidak menghentikan Penganiayaan Jadi saudara Gereja Tuhan itu Jangan seneng dulu Wah Paulus bertobat Kita aman sekarang Tidak ada penganiaya lagi Tidak saudara Inilah pentingnya Kisah Rasul 12 Di Sarah Rasul 12 Memiliki satu kepentingan Lukas ingin menunjukkan Bahwa penganiayaan Kepada gereja Tuhan itu Sekarang mulai bergeser Bukan lagi bersifat Religious persecution Atau penganiayaan Yang bersifat Karena agama Kebencian Yang bersifat agama Dari Yahudi Sekarang bergeser Kepada yang disebut dengan Political persecution Penganiayaan Yang bersifat Politik Karena tadi kita membaca Saudara Rupanya yang membunuh Jakobus Itu bukan lagi Sanhedrin Bukan lagi Orang Yahudi Tetapi adalah Pihak otoritas Penguasa Herodes Jadi inilah pentingnya Kisah Rasul Fasal 12 Lukas ingin menandai Kepada kita Kepada pembacanya Sekarang penganiayaan Gereja Tuhan Sedang bergeser Dari Religious persecution Kepada Political Persecution Saudara-saudara Apa yang terjadi Saat itu Maka Sejarah Mencatat Saudara Selama 300 tahun Kekristenan berdiri Mula-mula Sampai 300 tahun Kemudian Penganiayaan itu Tidak pernah berhenti Di dalam kehidupan Umat Tuhan Saudara Para sejarawan Kristen mencatat Kapan si penganiayaan Mulai Kepada gereja Tuhan Secara terorganisir Itu dicatat Di dalam tahun 64 Ketika Nero Menjadi Kaisar Saudara-saudara Sejak saat itulah Penganiayaan Itu terus Berganti Kaisar Berganti Penganiayaan Sampai kira-kira Tahun 300 lebih Ketika Konstantin Menjadi Kaisar pertama Yang menjadi Kristen Barulah Penganiayaan itu Mulai meredah Tetapi setelah Konstantin mati Muncul Kaisar yang baru Penganiayaan Berjalan kembali Saudara-saudara Di dalam masa Kaisar Nero Itulah Para pentafsir Alkitab Mempercayai Petrus Mati Di dalam zaman itu Paulus Juga mati Karena Pemerintahan Nero Penganiayaan Kaisar Nero Dan sebagainya Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan Sekarang kita harus tahu Antara Kekristenan Dengan Penganiayaan Itu dua hal yang Tidak mungkin bisa Dipisahkan Karena Begitu fakta Sejarah mencatat Ini terjadi Selama ratusan tahun Bahkan Hingga Hari ini Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kenapa sih Kok kita harus mengkotbahkan Seperti ini Kenapa tema-tema penganiayaan ini Harus tetap kita kotbahkan Kok kita tidak lompati saja Kotbah yang enak-enak Kotbah yang menyenangkan telinga Saudara Kotbah penganiayaan Paling tidak itu mempersiapkan hati kita Sekarang kita hidup di dalam masa yang tidak ada penganiayaan Khususnya di Pulau Jawa ini dan sebagainya Kita Tidak perlu mendengarkan Tidak Kita tetap perlu belajar Karena kotbah-kotbah seperti ini Itu mempersiapkan hati umat Tuhan Untuk menghadapi Karena Tuhan tadi sudah ngomong Sebelum aku datang Akan terjadi satu masa siksaan yang paling hebat Yang tidak pernah terjadi Saudara kenapa kita mengkotbahkan tema-tema penganiayaan ini Ini untuk mengingatkan gereja Tuhan Supaya kita terus Memakai waktu Dengan secepat-cepatnya Memakai waktu untuk mengabarkan Injil Se-efektif mungkin Karena ketika penganiayaan itu tiba Waktunya itu akan tertutup Tuhan Yesus berkata Bekerjalah selama masih siang Akan tiba waktunya malam hari Dimana orang tidak lagi bisa bekerja Itu bahasa puitis Yang menunjukkan Waktu pelayanan gereja Tuhan Ada batasnya Ada limitasinya Suatu saat kita tidak bisa melayani Sebebas lagi Saudara Mengapa kita mengkotbahkan Kotbah-kotbah tentang penganiayaan Ini untuk memberikan satu persepsi yang benar Bagaimana orang Kristen Harus melihat penganiayaan seperti apa Haruskah kita sampai ketakutan Ataukah kita harus sampai melarikan diri Atau menghindar dan sebagainya Maka saudara-saudara Hari ini kita akan mencoba mengupas Kisah Rasul 12 Ayat 1 Sampai ayat yang kelima Saya akan memberikan Beberapa poin dari perenungan Saya dari bagian ini Yang pertama saudara Saya ingin kita belajar Dari orang yang bernama Yaakobus Dan imannya Saudara-saudara Fokus dari 5 ayat ini Itu terletak pada diri Seorang yang bernama Yaakobus Yaakobus siapa yang dimaksud oleh Lukas Di dalam bagian ini Saudara kita harus tahu ya Di dalam Alkitab itu banyak nama kembar Nanti Erodes juga namanya banyak yang kembar Yaakobus itu juga banyak yang kembar Saudara Yaakobus yang dimaksudkan oleh Lukas Di dalam kisah Rasul 12 ini Jelas adalah murid Tuhan Yesus Di dalam kitab perjanjian baru kita Ada satu kitab yang judulnya Kitab Yaakobus Saudara kitab Yaakobus itu bukan ditulis oleh Murid Tuhan Yesus Tetapi Yaakobus disitu itu adalah Saudara Tuhan Yesus Adiknya Tuhan Yesus Tetapi nama Yaakobus itu Juga muncul di dalam murid Tuhan Yesus Ada yang bernama Yaakobus Anak Alfius Jadi saudara harus tahu ya Tuhan Yesus ternyata punya dua murid Namanya Yaakobus James Orang biasa menyebut James the greater Yang mati Dan James the lesser Yaakobus si kecil Yaitu Yaakobus Anak Alfius Saudara Rupanya Lukas Supaya tidak membingungkan pembacanya Dia dengan jelas mengatakan Yaakobus Saudara Yohanes Jadi Tuhan Yesus itu banyak murid Yang adik kakak Koko dan titi Direkrut semua jadi rasulnya Termasuk adalah Yaakobus Dan Yohanes Saudara-saudara Bersama dengan Petrus Dan Yohanes Saudaranya Yaakobus ini menjadi Tiga Murid Kesayangan Atau tiga murid terdekat Dari Tuhan Yesus Inner circle Disciples Murid yang paling dalam lingkaran Yang terdekat Dari Tuhan Yesus Kenapa saudara Karena Alkitab mencatat Tiga orang ini banyak Diajak oleh Tuhan Yesus Tiga orang ini banyak Memiliki pengalaman-pengalaman Khusus bersama dengan Tuhan Yesus Saudara Di dalam Matius 17 Yaakobus itu Melihat Transfigurasi Tuhan Yesus Bersama dengan Petrus dan Yohanes Murid-murid lain tidak diajak Tuhan Yesus pergi ke gunung Lalu Tuhan Yesus dimuliakan Bersama Elia dan Musa Hanya tiga murid ini yang melihat Tapi Yaakobus Juga bersama dengan Petrus dan Yohanes Adalah murid yang tertidur Di Taman Getsemani Ketika Tuhan Yesus sedang bergumul Sebelum masuk Kedalam penyiksaan Di atas bukit Golgota Saudara-saudara Di antara begitu banyak Murid Tuhan Yesus Yaakobus Dan Yohanes Inilah dua murid Yang diberi gelar Oleh Tuhan Yesus Lainnya tidak ada diberi gelar Gelar itu adalah Boa Nerges Yaitu anak-anak guru Kenapa seperti ini saudara Mungkin ini Ada hubungannya dengan Lukas fasal 9 Ketika Tuhan Yesus itu Masuk ke daerah Samaria Dan Tuhan Yesus Dilarang lewat Yaakobus dan Yohanes Langsung ngomong Langsung ngomong kepada gurunya Perlukah kami minta api dari langit Untuk menyambar mereka Membunuh mereka Jadi itulah saudara Mereka ini adalah satu pribadi Yang mungkin garang Yaakobus adalah satu murid Tuhan Yesus Yang pemberani Meminta api dari langit Untuk membunuh orang lain Nah saudara Dari semua pengalaman Yaakobus Bersama dengan Tuhan Yesus Ada satu pengalaman yang paling unik Yang tidak juga dimiliki oleh murid lain Termasuk Petrus Apa itu? Yaitu ketika Dua saudara ini Yaakobus dan Yohanes Tanpa sepengetahuan murid-murid lain Tiba-tiba menghampiri Tuhan Yesus Bisik-bisik Eh guru Besok kalau di dalam kerajaanmu Dudukkan kami di kananmu Satu di kirimu Ingat ya Lalu Tuhan Yesus ngomong Kamu tidak bisa minum Bisakah kamu minum Cawan yang akan kuminum Dan bisakah kamu dibaptis Dengan baptisan yang akan aku terima Saudara-saudara Dua saudara ini Termasuk Yaakobus Langsung berani Ya kami dapat Berarti mereka mengiyahkan Tantangan Tuhan Yesus Saudara-saudara Inilah momen Yang berhubungan dengan tema kotba kita hari ini Tuhan Yesus menantang mereka Dapatkah kamu minum Cawan yang harus kuminum Ini tidak enak loh Cawan yang kuminum Dapatkah kamu dibaptis Dengan baptisan yang aku harus lakukan Yaitu kematiannya Dua murid ini Tanpa pikir panjang Kami sanggup Kami dapat Saudara-saudara Rupanya apa yang mereka katakan Kepada Tuhan Yesus Semacam satu janji Apa yang akan terjadi Di dalam hidup mereka Maka di dalam hidup Yohanes dan Yaakobus Ini Dua murid paling unik Nanti kita akan melihat Saudara Bahaya Kopus itu adalah Rasul pertama Yang Tuhan izinkan Untuk mengalami kematian Dan Yohanes Sebagai Rasul yang terakhir Matinya Jadi ini seperti Alpha dan Omega Satu yang paling awal Satu paling akhir Yaitu Yohanes mati Di pulau Patmos Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Di dalam kisah Rasul 12 Ayat yang kedua Dikatakan Herodes menyuruh Membunuh Yaakobus Dengan pedang Istilah dengan pedang Di situ Adalah bahasa yang diperhalus Sebenarnya itu artinya Dipenggal Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yaakobus adalah Diberi kesempatan oleh Tuhan Untuk menggenapi Apa yang dijanjikan Kepada Tuhan Kami sanggup Saya sanggup Minum cawan Pahit Saya sanggup Dipaptis Dengan baptisanmu Maka Tuhan Memberikan izin Dan memberikan kesempatan Bagi Yaakobus Menjadi Martir pertama Dari 12 Rasul yang lain Saudara-saudara Yaakobus setelah mati Dia tidak Digantikan oleh rasul lain Ini menarik Kenapa Judas Pada waktu mati Dipilih rasul yang lain Matias Untuk menggantikan Judas Supaya tetap Genap 12 orang Tetapi Yaakobus Sebagai rasul pertama Yang Tuhan Izinkan untuk Martir Mati Dipenggal Kok tidak Digantikan lagi Mengapa demikian Karena ini sesuatu yang Di dalam rencana Tuhan Semua rasul Kecuali Yohanes nanti Semua mati Secara syahid Mati Secara martir Maka tidak Bisa digantikan Rasul adalah Satu jabatan Yang tidak Bisa digantikan Oleh orang lain Judas Digantikan Karena pekerjaan Tuhan Pada waktu itu Belum selesai Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Di dalam bagian ini Kita melihat Yaakobus Akhirnya Dibunuh Oleh Herodes Pertanyaannya Saudara Bagaimana mungkin Yaakobus itu Bisa Dibunuh Di dalam catatan Daripada Seorang Bapak gereja Yang bernama Clement of Alexandria Ternyata Dia disitu Ada catatan Yaakobus Mati Ditangkap Karena ada orang Yang Melaporkan Atau orang Yang mengkhianati Yaakobus Saudara-saudara Di dalam catatan Clement Alexandria Dikatakan Setelah orang itu Melaporkan Atau menyerahkan Yaakobus Pada waktu Yaakobus Dibawa Ketempat Untuk dipenggal Orang itu Hatinya gelisah Luar biasa Lalu Dia mau Tidak Lari Menemui Yaakobus Akhirnya Dia meminta Maaf Meminta Ampun Kepada Yaakobus Dan dia Bertobat Hari itu Juga Lalu di dalam Catatan itu Dikatakan Dia mengaku Sebagai orang Kristen Maka dia Ingin juga Mati Bersama Dengan Yaakobus Jadi ini Tradisi Yang mencatat Kematian Yaakobus Dua orang Dipenggal Yaakobus Dan Pengkhianatnya Yang menerima Tuhan Saudara-saudara Apa yang bisa Kita pelajari Dari Kematian Yaakobus Kematian Yaakobus Ini Adalah Satu-satunya Kematian Yang dicatat Di dalam Alkitab Tentang Para rasul Petrus Matinya Bagaimana Tidak dicatat Yohanes Matinya Di pulau Patmos Tapi seperti Apa Tidak dicatat Thomas Murid-murid Yang lain Kematiannya Tidak dicatat Hanya Yaakobus Yang dicatat Karena dia adalah Rasul pertama Yang Tuhan Izinkan Untuk Martir Tetapi Pencatatan itu Sangat singkat Sekali Dia dibunuh Dengan pedang Oleh Herodes Maka Saudara Ketika kita Membaca bagian ini Apa sih Yang bisa kita Pelajari Dari hidup Seorang Rasul Yang bernama Yaakobus Ini Saudara Kita lihat Saudara Iman Yaakobus Menurut Menurut saya Lebih kuat Daripada Pedangnya Herodes Iman Yang sejati Tidak mungkin Bisa dikalahkan Oleh tajamnya Pedang manusia Saudara Merenungkan bagian ini Kita melihat Satu keindahan Dari kehidupan Daripada Iman Yaakobus Yaitu apa Yaakobus Tidak Menyangkali Kristus Di Hadapan Herodes Sekalipun Dia tidak Melihat Mujizat Terjadi Di dalam Hidupnya Saudara-saudara Ini yang kita Bisa pelajari Di dalam Kehidupannya Rasul Yaakobus Ketika kita Melihat Perjanjian Lama Banyak Anak-anak Tuhan Sadrak Mesak Dan Abednego Juga Dianiaya Di dalam Perapian Yang luar Biasa Tetapi Disitu Terjadi Mujizat Mereka Tidak Terbakar Daniel Dimasukkan Nebuchadnezzar Kedalam Kandang Singa Tetapi Disitu Tuhan Menjaga Mulut-mulut Singa Itu Sehingga Daniel Tidak Tersentuh Sedikitpun Mujizat Terjadi Tetapi Di dalam Kasus Daripada Yaakobus Tidak Ada Mujizat Apapun Pedang Itu Menebas Lehernya Mati Tidak Ada Mujizat Saudara-saudara Mungkin Kita Berpikir Kasian Hidupnya Yaakobus Tapi Saya yakin Yaakobus Tidak Pernah Menyesali Panggilannya Sebagai Murid Tuhan Yaakobus Tidak Pernah Menyesali Sebagai Rasul Tuhan Yang Tuhan Pilih Pertama Kali Untuk Martir Menjadi Syahid Di Mata Tuhan Saudara Ini Kita Menjadi Satu Teladan Di Dalam Hidup Kita Bahwa Iman Itu Begitu Dasyat Iman Yang Sejati Adalah Iman Yang Mengalahkan Dunia Saudara Iman Yang Sejati Itu Tidak Bisa Dikalahkan Oleh Tajamnya Pedang Sekalipun Yaakobus Tidak Melihat Mujijat Apapun Saudara Kita Hidup Di Dalam Satu Jaman Kekristenan Yang Sudah Kacau Balau Yang Mengukur Segala Sesuatu Dengan Mujijat Oh Kalau Ada Mujijat Berarti Orang Ini Dicintai Tuhan Oh Kalau Terjadi Mujijat Ini Orang Diberkati Tuhan Oh Kalau Mujijat Terjadi Berarti Orang Ini Imannya Hebat Saudara Saudara Saya Ingin Kita Membuang Paradigma Atau Cara Berpikir Seperti Itu Karena Itu Sesuatu Yang Tidak Alkitab Bia Saudara Yohanes Pembaptis Juga Mati Di Penggal Tidak Terjadi Mujijat Apa Apa Yakobus Yang Kita Baca Dan Kita Belajari Juga Mati Di Penggal Dan Tidak Terjadi Mujijat Apa Apa Lalu Apa Kita Mengatakan Oh Yakobus Ini Kurang Iman Oh Yakobus Ini Tidak Dicintai Tuhan Bagi Saya Justru Terbalik Mengapa Tuhan Mengizinkan Yakobus Mati Dipenggal Oleh Herodes Tuhan Ingin Menunjukkan Kepada Dunia Iman Yang Sejati The True Faith Tidak Mungkin Bisa Dikalahkan Oleh Apapun Paulus Di Dalam Roma 8 Mengatakan Siapakah Yang Dapat Memisahkan Kita Dari Kasih Allah Pedangkah Ketelanjangankah Kelaparankah Kematiankah Tidak Ada Sesuatu Apapun Dan Siapapun Yang Dapat Memisahkan Kita Dari Kasih Allah Saudara Sebagai Orang Kristen Anak Tuhan Kita Memiliki Iman Seperti Ini Saudara Karena Tuhan Melalui Penganiayaan Ingin Menunjukkan Bahwa Iman Yang Sejati Tidak Bisa Dikalahkan Oleh Dunia Saudara Saudara Seorang Yang Yang Bernama Richard Wombrand Seorang Rumania Yang Dianiaya Oleh Pemerintahan Rumania Selama 14 Tahun Dia Tuliskan Buku Di dalam Biografinya Itu Torture For Christ Saudara Saudara Richard Wombrand Itu Sama Seperti Jakobus Dia Juga Dikianati Oleh Temannya Sendiri Kali Ini Pengkhianatnya Tidak Main-main Adalah Rekan Kerja Hamba Tuhan Yang Melaporkan Dia Kepada Pemerintah Rusia Pada Waktu Itu Sehingga Richard Wombrand Akhirnya Dijebloskan Kedalam Penjara Termasuk Istrinya Jadi Dipisahkan 14 Tahun Istrinya Di Penjara Wanita Richard Wombrand Di Penjara Lain Selama 14 Tahun Itu Dia Mengalami Penyiksaan Dari Diktator Rumania Nikolao Calsesco Saudara Saudara Sampai 14 Tahun Dia Mengalami Penyiksaan Dan Setelah Bebas Kemudian Dia Mendirikan Satu Yayasan The Voice Of Martyrs Suara Kaum Martyr Yang Ada Di Seluruh Dunia Untuk Terus Menjadi Kekuatan Bagi Gereja Gereja Bagi Umat Tuhan Yang Mengalami Penganiayaan Di Seluruh Muka Bumi Saudara Saudara Yang Kasih Tuhan Richard Wombrand Memiliki Iman Yang Sejati Di Penjara Sebegitu Dia Tetap Setia Kepada Tuhan Sampai Tahun Kira-kira 68 Atau 69 Dia Diundang Akhirnya Pindah Migrasi Ke Amerika Dihadapan Senator Amerika Dia Diminta Membuka Bajunya Untuk Menunjukkan Apa Yang Diperbuat Oleh Negaramu Negara Komunis Terhadap Engkau Buka Baju Para Senator Amerika Kaget Luar Biasa Buadanya Cacat Semua Semua Penyiksaan Penyiksaan Yang Dia Alami Selama Bertahun Tahun Dalam Penjara Komunisme Saudara Saudara Hari Ini Kita Harus Belajar Iman Yang Sejati Di Dalam Tuhan Tidak Mungkin Bisa Dikalahkan Oleh Apapun Di Muka Bumi Alkitab Mengatakan 1 Yohanes 5 Ayat 4 Sebab Semua Orang Yang Lahir Dari Allah Mengalahkan Dunia Dan Inilah Kemenangan Yang Mengalahkan Dunia Iman Kita Apakah Engkau Memiliki Iman Seperti Yakobus Apakah Engkau Memiliki Iman Seperti Richard Womblen Iman Yang Siap Menghadapi Sekala Kesulitan Iman Yang Siap Di Uji Oleh Tuhan Melalui Penganiayaan Untuk Membuktikan Bahwa Iman Itu Tidak Bisa Dikalahkan Oleh Pedang Maupun Peluru Saudara Saudara Ini Yang Kita Pelajari Pertama Dari Seorang Yang Sederhana Bernama Yakobus Tapi Hari Ini Kita Belajar Melalui Kematiannya Kita Lihat Dia Orang Yang Memiliki Iman Yang Begitu Luar Biasa Hal Kedua Saudara Apa Yang Kita Pelajari Dari Kisah Rasul Fasal Kedua Belas Ini Saya Memberikan Judul Herodes Dan Kebodohannya Saudara Saudara Siapakah Herodes Yang Membunuh Yakobus Ini Nah Di Dalam Alkitab Nama Herodes Ini Juga Banyak Saudara Saya Memberikan Bagan Disitu Herodes Paling Tidak Itu Muncul Tiga Nama Di Dalam Alkitab Kita Herodes Agung Yaitu Zaman Tuhan Yesus Lahir Yang Mau Cari Tuhan Yesus Mau Bunuh Tuhan Yesus Nah Ini Herodes Agung Lalu Herodes Agung Ini Punya Banyak Istri Saudara Nah Istrinya Salah Satu Itu Memperanakan Orang Yang Bernama Aristobulus Nah Nama Aristobulus Nah Aristobulus Ini Punya Beberapa Anak Salah Satu Anaknya Itu Adalah Herodes Agripa Satu Inilah Yang Membunuh Yakobus Kisah Rasul Pasal 12 Saudara Aristobulus Itu Punya Saudara Tiri Yang Bernama Herodes Antipas Yang Saya Kasih Lingkaran Biru Itu Itulah Yang Membunuh Yohanes Pembaptis Itulah Juga Yang Menyalipkan Tuhan Yesus Jadi Saudara Harus Tahu Herodes Yang Menyalipkan Tuhan Yesus Itu Berbeda Dengan Herodes Yang Membunuh Yakobus Kisah Rasul Pasal 12 Dengan Kata Lain Saudara Kalau Sudah Melihat Silsila Ini Saya Mengatakan Seluruh Generasinya Herodes Ini Adalah Generasi Yang Antikristus Generasi Yang Membenci Kekristenan Generasi Yang Menganiaya Umat Tuhan Jadi Saudara Yang dikasih Tuhan Di dalam Bagian Inilah Herodes Agripa Itu Dicatat Membunuh Yakobus Lalu Herodes Agripa Ini Berbeda Dengan Herodes Herodes Sebelumnya Dia Ini Adalah Seorang Yang Menganut Agama Yudaisme Itulah Itulah Sebabnya Saudara Tadi Ketika Kita Membaca Setelah Dia Tangkap Petrus Dia Tidak Langsung Bunuh Kenapa Tidak Langsung Bunuh Karena Tadi Lukas Mencatat Sebab Hari Itu Adalah Hari Pasca Dia Tidak Mau Membunuh Orang Di Hari Pasca Dia Ingin Kelihatan Seperti Orang Suci Dia Ingin Menghormati Hari Raya Orang Yahudi Karena Dia Sendiri Adalah Penganut Yuda Ismah Maka Dia Tunggu Selesai Baru Dia Bunuh Petrus Nah Saudara-saudara Hari Ini Saya Ingin Mengajak Kita Merenungkan Apa Yang Kita Bisa Pelajari Dari Herodes Agripa Ini Herodes Agripa Menurut Saya Di Dalam Catatan Kisah Fasal 12 Ini Melakukan Dua Kebodohan Kembar Melakukan Dua Kesalahan Dua Kebodohan Kembar Apa Itu Saudara Yang Pertama Orang Model Herodes Ini Adalah Orang Yang Menyenangkan Hati Manusia Setelah Dia Bunuh Yakobus Dia Lihat Reaksi Orang Yaudi Wih Orang Yaudi Senang Saudara Wah Hebat Ini Raja Yang Pro Dengan Yudaisme Raja Yang Membela Orang Yaudi Membunuh Rasul Tuhan Hebat Tepuk Tangan Wah Artinya Seneng Berbunga-bunga Tangkep Lagi Petrus Saudara Inilah yang Tadi saya Katakan Menandai Peralihan Dari Religious Persecution Kepada Political Persecution Karena Herodes Membunuh Yakobus Mau Membunuh Petrus Itu sama Sekali Bukan Karena Benci Saudara Tapi Ini faktor Politik Supaya Dia mendapat Dukungan Dari Orang Yaudi Di Dalam Masa Itu Jadi Ini Kebodohan Manusia Pertama Ketika Herodes Mau Menyenangkan Hati Manusia Yang Kedua Kebodohan Herodes Dia Tidak Sadar Ketika Orang Yaudi Memuji Dia Bagus Herodes Dia Tidak Sadar Dia Sedang Diperalat Oleh Orang Yaudi Itu Sendiri Orang Yaudi Puji Herodes Seneng Enak Tangan Kami Bersih Tanganmu Yang Kotor Bukan Kami Yang Bunuh Yakobus Bukan Kami Yang Bunuh Rasul Rasul Tapi Kamu Saudara Herodes Inilah Bodohnya Minta Ampun Maka Ini Menjadi Dalil Di Dalam Kehidupan Kita Sebagai Anak Tuhan Siapa Yang Menyenangkan Hati Tuhan Dia Akan Dipakai Oleh Tuhan Siapa Yang Menyenangkan Hati Manusia Dia Akan Diperalat Oleh Manusia Camkan Dua Kata Ini Baik Menjadi Prinsip Di Dalam Hidup Pelayanan Saudara Kalau Saudara Melayani Tuhan Hanya Untuk Menyenangkan Manusia Saudara Akan Diperalat Oleh Manusia Siapapun Itu Banyak Hamba Tuhan Memperalat Majelis Memperalat Hamba Tuhan Hamba Tuhan Memperalat Hamba Tuhan Dan Sebagainya Karena Kita Memiliki Kecenderungan Kita Memmenyenangkan Hati Manusia Belajar Dari Herodes Tapi Siapa Yang Menyenangkan Hati Tuhan Dia Akan Dipakai Oleh Tuhan Menjadi Alat Kemuliaan Meskipun Dia Mungkin Dibenci Oleh Manusia Seperti Jakobus Lukas Menuliskan Bagian Ini Untuk Mengkontraskan Iman Jakobus Dan Kebodohan Herodes Saudara Saudara Jakobus Hidupnya Jelas Sekali Kalau Hari Itu Dia Menyangkal Oh Saya Takut Saya Menyangkal Saya Mau Tolak Yesus Saya Tak Percaya Yesus Saya Tinggalkan Jabatan Sebagai Rasul Mungkin Hari Itu Dia Tidak Dipenggal Oh Gitu Ya Oke Saya Ampuni Tapi Dia Sudah Kompromi Dia Sudah Menyangkal Tuhan Dia Sudah Menyenangkan Hatinya Herodes Tapi Jakobus Tidak Mau Dia Tetap Pilih Untuk Dipenggal Demi Nama Tuhan Herodes Orang Yang Boduh Dia Tidak Sadar Kristian Termasuk Rasul Rasul Tuhan Saudara Amsal 22 Ayat 15 Mengatakan Jalan Orang Bodoh Itu Selalu Lurus Dalam Anggapannya Sendiri Ini Firman Tuhan Begitu Jelas Mengatakan Orang Bodoh Selalu Memikirkan Jalanku Paling Bener Jalanku Paling Lurus Jalanku Paling Sesuai Firman Tuhan Herodes Adalah Gambaran Orang Yang Bodoh Di Mata Tuhan Saudara Saudara Yang Dalam Bagian Ini Kita Melihat Dua Hal Yang Kontras Yakobus Tuhan Izinkan Mengalami Kematian Melalui Pedangnya Herodes Setelah Itu Herodes Tangkap Lagi Petrus Dia Sekarang Nyasar Rasul Rasul Saudara Dia Tidak Peduli Dengan Jemaat Dia Tangkap Pentolan Rasul Tuhan Untuk Menyenangkan Hati Orang Yahudi Tetapi Nanti Saudara Minggu Depan Akan Kita Baca Ternyata Tuhan Petrus Mengalami Mujizat Keluar Dari Penjara Lalu Pertanyaannya Seringkali Mengapa Yakobus Tuhan Izinkan Mengalami Kematian Petrus Kok Tuhan Izinkan Mengalami Mujizat Sehingga Dia Tidak Mengalami Kematian Saudara Tidak Ada Jawaban Kecuali Kita Kembali Kepada Kedaulatan Allah Bukankah Tadi Yakobus Sudah Janji Kepada Tuhan Yesus Kami Sanggup Meminum Cawan Yang Maka Itulah Yang Terjadi Di Dalam Kehidupannya Yakobus Tuhan Berarti Menganggap Pekerjaan Yakobus Sudah Selesai Tuhan Memperhitungkan Tugasnya Petrus Belum Selesai Tuhan Berikan Umur Yang Lebih Panjang Pada Waktunya Nanti Petrus Juga Akan Mati Secara Martir Saudara Dari 12 Murid Tuhan Yesus Hanya Rasul Yohanes Yang Matinya Normal Di Pulau Patmos Sebelas Lain Semua Murid Tuhan Yesus Mati Secara Syahid Di Dalam Tradisi Petrus Juga Matinya Disalib Tetapi Dengan Cara Terbalik Kepala Dibawa Kakinya Kakinya Di Atas Nah Saudara Ini Tradisi Bisa Benar Bisa Salah Maka Hari Ini Kita Belajar Hal Yang Kedua Tadi Herodes Dan Kebodohannya Menjadi Peringatan Bagi Kita Lalu Yang Ketiga Saudara Sekalian Apa Yang Bisa Kita Pelajari Dari Kisah Rasul 12 Ini Sekarang Lukas Menyoroti Tentang Jemaat Dan Kerohanian Ada Yang Menarik Di Dalam Ayat Ditangkap Oleh Herodes Jemaat Dengan Tekun Mendoakannya Saudara Kata Tekun Disini Itu Memakai Kata Ektenos Yang Dipakai Sama Seperti Doa Tuhan Yesus Di Taman Getsemani Kita Ingat Di Taman Getsemani Bagaimana Tuhan Yesus Berdoa Kepada Bapak Dalam Segapa Gumulan Berdoa Dengan Sungguh Sungguh Sampai Tetesan Keringatnya Seperti Tetesan Darah Kata Yang Dipakai Itulah Dipakai Di Dalam Kisah Rasul 12 Ayat Kelima Jemaat Dengan Tekun Jemaat Dengan Sungguh Sungguh Mendoakan Petrus Yang Dipenjara Saudara Kita Belajar Hal Yang Menarik Kita Belajar Dari Yakobus Kita Belajar Kesalahan Dari Herodes Sekarang Kita Belajar Tentang Kesalahan Daripada Jemaat Saudara Jemaat Mula-mula Tidak Bisa Kita Sangkali Ada Jemaat Yang Senang Berdoa Di Dalam Kisah Rasul 4 Kisah Rasul 12 Setiap Kali Rasul Rasul Ditangkap Jemaat Selalu Mengingat Mereka Dan Mendoakan Mereka Maka Hari Ini Ini Juga Menjadi Teguran Bagi Kita Sebagai Jemaat Pernah Engkau Mendoakan Hamba Tuhan Pernah Engkau Mendoakan Gembalam Pernah Engkau Mendoakan Orang-orang Yang Membimbing Engkau Secara Rohani Kita Jadi Orang Egois Sekali Selalu Minta Hamba Tuhan Melayani Kita Tapi Kita Engkau Pernah Melayani Hamba Tuhan Melalui Kehidupan Doa Kita Saudara-saudara Hamba Tuhan Juga Ada Pergumulan Hamba Tuhan Ada Kesulitan Hamba Tuhan Juga Punya Hermatanya Sendiri Kalau Engkau 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 Tahu Pernah Engkau Mendoakan Mereka Kekristenan Beberapa Minggu Ini Dikejutkan Berita Yang Mengagetkan Luar Biasa Tentang Seorang Apolojet Terkenal Di Dunia Raffi Sakarias Setelah Mati Baru Terpongkar Segala Dosa Dan Kejahatan Yang Begitu Mengerikan Pertanyaannya Adalah Pernah Orang-orang Dilayani Jemaat Atau Kru Di dalam Raffi Sakarias Internasional Ministry Mendoakan Dia Dengan Tekun Hari ini Kita Belajar Dari Jemaat Mula-mula Begitu Melihat Hamba Tuhannya Rasulnya Ditangkap Herodes Mereka Berdoa Dengan Sungguh Sungguh Dan Tuhan Mendengar Doa Mereka Petrus Dilepaskan Daripada Pembunuhan Herodes Saudara Tuhan Saya rasa Ingin mendidik Herodes Hal yang lain Di dalam Bagian ini Tuhan Mengizinkan Yakobus Mati Di pedang Herodes Bukan Berarti Semua Rasul Boleh Kamu Jamah Herodes Bukan Berarti Semua Rasul Boleh Kamu Bunuh Seenakmu Sendiri Cukup Satu Yang Aku Serahkan Kepada Engkau Yang Ini Aku Sper Terjadi Mujicat Petrus Dilepaskan Saudara Saudara Ini Cara Tuhan Bekerja Kita Tidak Bisa Mengerti Sepenuhnya Tapi Tuhan Memiliki Maksud Yang Berbeda Di Dalam Hidup Yakobus Maupun Di Dalam Hidup Petrus Maka Hari Ini Kita Harus Belajar Dari Kehidupan Gereja Mula Mula Yang Selalu Mengingat Setiap Hamba Tuhan Hidup Di Dalam Doa Mereka Masing Saudara Saudara Yang Kasih Tuhan Ketika Kita Berbicara Kisah Rasul Fasal Kedua Belas Ini Dan Ketika Alkitab Sudah Selesai Dituliskan Apakah Berarti Penganiayaan Di Dalam Zaman Sekarang Ini Sudah Selesai Oh Penganiayaan Yakobus Penganiayaan Gereja Mula Mula Itu Kan Cerita Dulu Pak Sekarang Kita Sudah Hidup Di Abad Ke 20 Masa Iya Sih Tetap Ada Penganiayaan Bagi Gereja Tuhan Saudara Christianity Today Satu Majalah Kristen Yang Representatif Baru Tahun Lalu Januari 20 Menerbitkan Satu Buku Atau Satu Artikel Di Dalam Majalah Mereka Secara Online Saya Sengaja Men Screenshot Supaya Saudara Tahu Di Dalam Artikel Januari 2020 Disitu Christianity Today Menuliskan Judul Yang Sangat Mengerikan The Top 50 Countries Where It Harder To Be A Christian 50 Negara Paling Top Di Muka Bumi Ini Dimana Paling Sulit Menjadi Orang Kristen Saudara Saudara Di Dalam Artikel Itu Dikatakan Dia Mengutip Satu Yayasan Kristen Yang Bernama Open Doors Membuka Pintu Di Dalam Open Doors Itu Dicatat Setiap Hari Di Seluruh Muka Bumi Ini 8 Orang Kristen Dibunuh Karena Imannya Setiap Hari 8 Orang Mati Dianiaya Setiap Minggu 182 Gereja Atau Bangunan Kristen Diserang Attack Entah Dirusa Dibakar Dibakar Dan Sebagainya Seluruh Muka Bumi Ini Dan Setiap Bulan 309 Orang Itu Dipenjarakan Karena Iman Mereka Dengan Tidak Adil Di Seluruh Muka Bumi Ini Jadi Saudara Jangan Berpikir Penganiayaan Sudah Berhenti Tidak Tuhan Yesus Tadi Ngomong Ini Belum Apa-apanya Nanti Pada Waktu Menjelang Dia Datang Kedua Kali Akan Ada Penganiayaan Yang Paling Hebat The Great Tribulation Akan Terjadi Di Seluruh Muka Bumi Dan Saudara Saudara Kalau Saudara Mau Tahu Siapakah Dari Top 50 Countries Ini Yang Paling Hebat Menganiaya Gereja Tuhan Saudara Bisa Tebak Mana China Bukan Negara Yang Dioleh Christianity Today Dari Open Doors Menempatkan Korea Utara Sebagai Top Number One Negara Komunis Pertama Di Seluruh Muka Bumi Ini Ranking Pertama Yang Paling Tinggi Rate Di Dalam Menganiaya Gereja Dan Orang Kristen Hingga Hari Ini 2020 Tahun Yang Lalu Maka Siapa Nomor 2 Sampai Nomor 50 Saya Tidak Membahas Disini Saudara Silahkan Lihat Di Dalam Websitenya Sendiri Nanti Saudara Akan Menemukan Oh Nomor 2 Ini Sampai Nomor 50 Saudara Saudara Saya Akan Menutup Sekarang Kotba Ini Dengan Satu Pemahaman Persepsi Tentang Penganiayaan Mengapa Tuhan Membiarkan Penganiayaan Terjadi Penganiayaan Salah Satu The Problem Of Evil Masalah Kejahatan Dan Penderitaan Yang Orang Sulit Mengerti Gempa Bumi Tsunami Kecelakaan Itu Semua Bagian Dari Problem Of Evil Mengapa Tuhan Mengizinkan Hal itu Terjadi Termasuk Adalah Persecution Saudara-saudara Tuhan Kalau Berkuasa Tuhan Kalau Maha Kasih Mengapa Mengizinkan Gerejanya Sendiri Umatnya Sendiri Anaknya Sendiri Mengalami Penganiayaan Yang Begitu Hebat Saya Memberikan Tiga Tiga Jawaban Tiga Persepsi Bagi kita Pagi ini Pertama Saudara Tuhan Memakai Penganiayaan Untuk Memurnikan Gerejanya Tuhan Tuhan Memakai Penganiayaan Untuk Membentuk Iman Gereja Dan Umat Allah Tidak ada Cara lain Your Faith Must Be Tested Iman Harus Diuji Saudara Iman Yang Sejati Ada Iman Yang Diuji Oleh Allah Maka Orang Kristen Kalau Selalu Gembar Gembor Ikut Tuhan Enak Sukses Makmur Lancar Sehat Tidak ada Apa-apa Saya Berkati Tuhan Justru Itu Iman Question Mark Iman Anda Tanya Betulkah Itu Iman Sejati Kalau Iman Yang Sejati Selalu Tuhan Uji Abraham Diuji Oleh Tuhan Berikan Anakmu Kepadaku Daud Diuji Oleh Tuhan Dikejar Saulus Sampai Seperti Orang Gila Saulus Diuji Oleh Tuhan Ayub Diuji Oleh Tuhan Saudara Semuanya Sadar Iman Yang Tidak Diuji Oleh Allah Kemungkinan Besar Itu Iman Yang Palsu Dan Bagaimana Cara Menguji Iman Umatnya Bukan Diberikan Kekayaan Tok Bukan Diberikan Kemakmuran Itu Ujian Yang Lain Tapi Ujian Yang Paling Berat Justru Melalui Persekusi Saudara-saudara Dengan Dengan Pengujian Pengujian Seperti Inilah Maka Umat Tuhan Gereja Tuhan Imannya Itu Justru Dimurnikan Mengapa Gereja Orang Kristen Di Tiongkok Lebih Berkobar-kobar Daripada Orang Kristen Di Negara Eropa Saudara Beberapa Bulan Lalu Saya Barusan Kenalan Dengan Gembala Baru Dari GKT Hosana Penginjil Philip Wang Yang 15 atau 17 tahun Melayani Di China Di Guangzhou Dan dia Memberikan Kesaksian Yang Luar Biasa Orang Kristen Di Tiongkok Dengan orang Kristen Di Indonesia Beda 180 derajat Kayak Langit Dan Bumi Disana Begitu Haus Dengan Firman Ampe Gereja Belum Buka Sudah Ditunggu Gereja Sudah Mototop Masih Disuruh Terus Kodbah Ngajar Ampe Kesel Nggak Mari-mari Begitu Haus Mau Belajar Firman Tuhan Kan Disitu Ada Penganiayaan Disitu Terjadi Pemurnian Iman Yang Luar Biasa Lihat Orang Kristen Di Indonesia Datang Ke Gereja Seringkali Terlambat Baca Firman Ogah-ogahan Ikut Ibadah Kalau Sempat Tidak Ada Satu Gairah Tidak Satu Passion Di Dalam Tidik Kita Untuk Menyembah Dan Mengenal Firman Tuhan Apa Kita Mesti Tunggu Harus Sampai Baru Kita Berubah Hati Kita Maka Ini Cara Tuhan Memurnikan Gerejanya Cara Tuhan Membentuk Gerejanya Salah Satunya Melalui Penganiayaan Dan Kesulitan Baru Disitu Dimurnikan Imannya Ayub Berkata Jikalau Tuhan Menguji Aku Maka Aku Akan Timbul Seperti Emas Murni Di Hadapannya Saudara Ini Cara Tuhan Kita Menguji Iman Kita Membentuk Kerohanian Kita Melalui Kesulitan Kesulitan Di Dalam Kehidupan Kita Maka Saudara Yakobus 1 Ayat 3 Mengatakan Sebab Kamu Tahu Bahwa Ujian Terhadap Iman Itu Menghasilkan Ketekunan Kata Yakobus 1 Petrus 1 Ayat 7 Mengatakan Maksud Semuanya Itu Ialah Untuk Membuktikan Kemurnian Iman Semuanya Itu Disitu Ayat Di Atasnya Ada Sekala Kesulitan Kesulitan Yang Tuhan Izinkan Di Dalam Kehidupan Bergereja Inilah Saudara Cara Tuhan Membentuk Iman Rohani Kita Maka Saudara Ketika Ini Terjadi Jangan Melarikan Diri Karena Ini Mungkin Cara Tuhan Untuk Menggembleng Memurnikan Menyaring Gereja Tuhan Di Muka Bumi Yang Kedua Saudara Mengapa Allah Mengizinkan Penganiayaan Itu Terjadi Ini Sesuatu Yang Tak Pernah Kita Pikirkan Melalui Penganiayaan Itu Justru Injil Itu Tersebar Di Seluruh Dunia Saudara Aneh Bukankah Penganiayaan Justru Mematikan Gereja Ternyata Tidak Gereja Yang Dianiaya Umat Tuhan Yang Dianiaya Justru Akhirnya Makin Menyebarkan Akan Berita Injil Kisah Rasul 11 Ayat 19 Berarti Ini Fasal Yang Sebelumnya Sementara Itu Banyak Saudara Saudara Telah Tersebar Karena Penganiayaan Yang Timbul Sesudah Stefanus Dihukum Mati Mereka Tersebar Sampai Ke Venesia Siprus Dan Antiochia Namun Mereka Memberitakan Injil Kepada Orang Yahudi Saja Lihat Saudara Ini Cara Tuhan Ini Hikmat Tuhan Dengan Adanya Penganiayaan Maka Orang Kristen Tersebar Pergi Keseluruh Muka Bumi Mulai Membentuk Komunitas Baru Membentuk Gereja Baru Tercipala Gereja Dan Termasuk Dalam Fasal 12 E24 Yang Nanti Minggu Depan Akan Kita Bahas Dikatakan Maka Firman Tuhan Makin Tersebar Dan Makin Banyak Didengar Orang Setelah Yakobus Mati Aneh Ini Cara Tuhan Jadi Tuhan Bekerja Dengan Cara Yang Luar Biasa Memakai Hal Yang Negatif Untuk Mendatangkan Sesuatu Yang Positif Dan Ketiga Saudara Pengharapan Yang Ketiga Mengapa Tuhan Mengizinkan Penganiayaan Terjadi Penganiayaan Itu Membuat Kita Untuk Merindukan Kemuliaan Yang Gekal Saudara Saudara Gereja Yang Teraniaya Selalu Tuhan Ajak Untuk Melihat Kemuliaan Yang Gekal Karena Penganiayaan Di Dalam Dunia Ini Selalu Bersifat Sementara Tapi Kemuliaan Itu Bersifat Gekal Ini Yang Paulus Katakan Di Dalam 2 Korintus 4 Ayat 17 Dia Mengatakan Penderitaan Yang Ringan Sekarang Ini Mengerjakan Bagi Kami Kemuliaan Yang Gekal Saudara Kitab Wahyu Itu Ditulis Di Dalam Masa Penganiayaan Kitab Wahyu Itu Ditulis Sebagai Satu Penghiburan Dari Tuhan Kepada Gerejanya Yang Seteraniaya Bagaimana Cara Tuhan Menghibur Saudara Yaitu Dengan Memberikan Satu Vision Penglihatan Tentang Surga Yang Mulia Maka Saudara Inilah Cara Tuhan Supaya Hati Kita Tidak Selalu Terpikat Kepada Dunia Hati Kita Supaya Tidak Terlalu Terus Terikat Kepada Materi Di Dalam Dunia Tuhan Mengizinkan Kesulitan Tuhan Mengizinkan Penderitaan Dan Penganiayaan Datang Supaya Kita Melihat Di Dalam Kekalan Kemuliaan Yang Sesungguhnya Saudara Saudara Inilah Tiga Alasan Menurut Saya Mengapa Tuhan Hingga Hari Ini Mengizinkan Penganiayaan Tetap Terjadi Di Dalam Jaman Ini Maka Kalau Penganiayaan Itu Tiba Kepada Kita Tiba Di Dalam Jaman Di Mana Kita Hidup Maka Saya Mengatakan Di Dalam Segala Ketakutan Dan Kegentaran Kita Kita Harus Belajar Untuk Tidak Takut Ini Paradoks Sama Seperti Tuhan Yesus Sebelum Malam Itu Dia Disalipkan Malam Itu Dia Ketam Ket Semani Di Tengah Sekala Ketakutan Dia Berdoa Di Dalam Ketakutan Itu Dia Mendapatkan Kekuatan Yang Baru Maka Gereja Tuhan Menghadapi Penganiayaan Di Dalam Sekala Ketakutan Dan Kegentaran Kita Kita Harus Belajar Untuk Tidak Takut Mengapa Karena Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Umatnya Tuhan Tidak Pernah Melupakan Umatnya Di Dalam Kasus Daripada Petrus Itu Ada Yang Menarik Minggu Depan Pasti Akan Dibahas Saudara Saudara Setelah Herodes Tangkap Petrus Dia Mau Bunuh Petrus Tapi Ditunda Karena Ada Pasca Nanti Di Ayat Selanjutnya Saudara Lihat Bukan Petrus Yang Mati Dulu Tapi Herodes Agripa Mati Mendahului Petrus Ditampar Oleh Malaikat Tuhan Di dalam Kisah Rasul 12 Ayat 23 Dicatat Herodes Ditampar Oleh Malaikat Tuhan Sehingga Dia mati Mendahului Petrus Petrus Masih umur Panjang Di dalam Kasusnya Richard Bumbran Juga Sama Tahun 1989 Komunisme Runtuh Disitu Terjadi Peristiwa Tiananmen Disitu Runtuhnya Tembok Berlin Dan Komunisme Runtuh Negara Soviet Pecah Termasuk Komunisme Di Romania Nikola Casesco Turun Tahta Tahun Itu Juga Dia Dieksekusi Hukum Mati Karena Kekejaman Perang Richard Bumbran Mati Tahun 2001 Masih Umurnya Lebih Panjang Dari Orang Yang Mau Membunuh Dia Saudara Harus Belajar Tuhan Tidak Pernah Melupakan Umatnya Di Tengah Tengah Kesulitan Dan Persekusian Yang Terjadi Tuhan Tetap Mengingat Kita Tuhan Tetap Menjaga Di dalam segala Pergumulan Kita Maksud Dara Di dalam Wahyu 20 Ayat 4 Di tengah-tengah Kesulitan Itu Tuhan Memberikan Satu Vision Kepada Yohanes Sesuatu Kalimat Yang Indah Sekali Lalu Aku Melihat Tahta Dan Orang-orang Yang Duduk Di Atasnya Kepada Mereka Diserahkan Kuasa Untuk Menghakimi Aku Juga Melihat Jiwa-jiwa Mereka Yang Telah Dipenggal Kepalanya Karena Kesaksian Tentang Yesus Kristus Dan Karena Firman Allah Dan Tidak Menyembah Binatang Itu Dan Seterusnya Dikatakan Mereka Hidup Kembali Memerintah Sebagai Raja Bersama-sama Dengan Kristus Untuk Masa Seribu Tahun Lamanya Saudara-saudara Ayat Ini Menjadi Penghiburan Bagi Gereja Tuhan Di Dalam Sepanjang Jaman Tuhan Tidak Pernah Melupakan Gerejanya Tuhan Mengingat Siapa Yang Mau Martir Berpegang Kepada Iman Yang Sejati Dikatakan Akan Memerintah Bersama Dengan Kristus Selama Lamanya Maka Saudara Satu Hal Dari Firman Tuhan Bahwa Persekusi Penganiayaan Tidak Boleh Menghancurkan Iman Kita Persekusi Justru Harus Membangkitkan Iman Kita Membangkitkan Akan Gereja Tuhan Di Muka Bumi Ini Saya Berharap Apa yang Kita Pelajari Dari Kisah Rasul 12 Ini Boleh Menjadi Berkat Bagi Kita Dan Kita Boleh Terus Diingatkan Mempersiapkan Hati Dan Diri Kita Bila Waktunya Tiba Kita Sudah Siap Dan Kita Sudah Tidak Terlalu Kaget Lagi Mari Kita Tunduk Kepala Kita Mengambil Waktu Teduh Untuk Merenungkan Firman Tuhan Saudara Saudara Ambillah Waktu Teduh Di Dalam Hidup Selama Ini Engkau Memahami Kekristenan Seperti Apa Mungkin Kita Sudah Banyak Mendengar Kekristenan Yang Hura-hura Ikut Tuhan Begitu Nyaman Diberkati Dan Sebagainya Tetapi Kita Lupa Seperti Firman Tuhan Mengatakan Kita Dipanggil Bukan Saja Untuk Beribadah Tetapi Kita Dipanggil Juga Untuk Menderita Bagi Kristus Biarlah Firman Tuhan Hari Ini Mempersiapkan Hati Dan Hidup Bila Waktunya Tiba Kita Sudah Siap Untuk Menyatakan Iman Kita Kepada Dunia Baha 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 IL Har Six 要 requis Tuhan kami bersyukur kami boleh diingatkan Bahwa sebagai orang percaya kami dipanggil oleh Tuhan Untuk hidup sebagai domba di tengah-tengah serigala Dunia ini menjadi tempat yang tidak aman bagi kami Tuhan Tetapi kami memiliki Allah yang justru lebih dasyat dari kuasa manapun Di muka bumi ini Tuhan hari ini kami dikuatkan Sekaligus kami diingatkan Bahwa ketika penganian itu tiba di dalam hidup kami Biar kami tetap boleh setia kepada Tuhan Kami tetap boleh berpegang kepada janji Tuhan Bahwa Engkau adalah Allah yang menjadi gembala di dalam hidup kami Tongkatmu, gadamu menjadi satu penghiburan bagi kami semua Tuhan peganglah hidup kami Supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang setia mengikut Tuhan Yang tidak diombang-ambingkan oleh rasa ketakutan akan kematian dan penderitaan Tapi justru kami belum menyatakan iman kami Di tengah-tengah dunia yang berdosa ini Terima kasih untuk firmanmu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang juga sudah menderita bagi kami Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat menikmati